Polisian kembali melakukan upaya jemput paksa terhadap MSAT putra seorang Kiai yang menjadi tersangka kasus pencabulan pada Kamis. Jemput paksa dilakukan dengan cara mengepung pondok pesantren Sidikkioh, Ploso, Jombang yang menjadi lokasi persembunyian MSAT. Lima jam dikepung polisi, anak Kiai Jombang DPO pencabulan belum ditangkap. Ratusan personel gabungan dari Polres Jombang, Polda Jawa Timur, dan pasukan primob dikerahkan untuk mengapung pondok pesantren Sidikkiah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang, tempat MSAT alias Mas Beci bersembunyi. Pesantren Sidikkiah merupakan pondok di bawah asuhan Kiai Mukhtar Mukti, ayah dari MSAT. Jemput paksa terhadap MSAT tersangka kasus pencabulan ini dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dan Kapolres Jombang. Saat polisi mencoba memasuki area pesantren, pengikut MSAT sempat melakukan perlawanan. Alhasil sejumlah orang yang menghalangi upaya jemput paksa diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Jombang. Dikutip dari laman detikom, polisi masuk pesantren Sidikkiah dan menemukan MSAT di rumah Kiai Mukhtar Mukti. Sementara itu, Wakil Kepala Polda Jawa Timur, Brigadir Jenderal Polisi Selamat Hadi Supraptoyo mengatakan, meski upaya jemput paksa beberapa kali dihalangi-halangi pengikut MSAT, hal ini bukan menjadi masalah bagi polisi. Pihaknya tetap melakukan langkah persuasif dan menghindari konflik. Sementara tidak ada masalah, kita semua lagi berjuang menegakkan hukum, polisi pun ingin melaksanakan tugas ini secara profesional. Seperti diketahui, MSAT alias Mas Beci dilaporkan ke Polres Jombang atas dugaan pencapulan terhadap santrinya yang masih berusia di bawah umur pada 2019. Kasus ini kemudian ditarik ke Polna Jawa Timur. MSAT sempat mengajukan dua kali pra-peradilan ke pengadilan negeri Surabaya dan Jombang. Ia menilai penetapannya sebagai tersangka tidak sah, namun upaya pra-peradilan tersebut ditolak. Tim Lebutan, CNN Indonesia. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan hari ini telah memblokir 60 rekening sebagai dampak polemik pengumpulan dana oleh Yayasan. Aksi cepat anggap, pemblokiran bisa bertambah seiring berjalannya penyelidikan oleh aparat pedagak hukum. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, transaksi 60 rekening milik ACT di 33 penyedia jasa keuangan telah dihentikan. Biaknya masih terus mendalami data-data dari jasa penyedia keuangan. Pemblokiran ini merupakan tindak lanjut atas keputusan kementerian sosial yang menghentikan izin penghimpunan dana ACT. Sebelumnya, Kemensos telah mencabut izin penyelenggaran pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan pada Yayasan ACT tahun 2022, karena ada indikasi pelanggaran. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas Yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan.